Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpao menandatangani prasasti sekaligus meresmikan bangunan gereja Oikumene yang bertempat di depan gereja Oikumene Polda Sumatera Utara. Dalam peresmian hadir pula Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, Ketua FKUB, Perwakilan dari Danlan Tamal, Para Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, Para Kapolres Jajaran Polda Sumatera Utara, dan Para Personil Polda Sumatera Utara yang beragama Nasrani. Kegiatan peresmian gedung gereja ini diawali dengan pemberian kunci gereja oleh Ketua Panitia Pembangunan AKBP Maruli Siahaan kepada Pendeta Juanda Sitinjak yang kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita sekaligus penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sumatera Utara untuk selanjutnya para jemaat memasuki gedung gereja dan memulai ibadah. Dalam sambutannya, Kapolda Sumatera Utara menyampaikan syukur dan berkat atas kehadiran dan dapat berkumpulnya untuk meresmikan gereja Oikumene Polda Sumatera Utara dalam keadaan sukacita dan kasih persaudaraan. Kapolda juga menyampaikan bahwa hal tersebut dalam rangka meningkatkan motivasi kerja para personil Polda Sumatera Utara dalam menghadapi tugas sebagai penegak hukum, pelindung, pengayum, dan pelayan masyarakat. Maka perlu dilakukan pembinaan rohani mental kepada para personil Polri yang beragama nasrani. Di akhir sambutannya, Kapolda meminta untuk selalu menebarkan cinta kasih agar terciptanya kedamaian. Pembangunan gereja Oikumene Polda Sumatera Utara ini sungguhnya diperkarsai oleh Instruktur Jenderal Polisi Dr. Haji Riko Amelza Daniel, MSI saat menjadikan Pembangunan Ika Polda di sini dan diinisiator oleh Brigjen Pol Lepterandes Adi Brawoto, pelayanan hukum sebagai Wakapolda ketika itu. Dan pada hari ini, tanggal 31 Mei 2018, diresmikan oleh Kapolda Sumatera Utara Dr. Randes Poloso Terpawa Instruktur Jenderal Polisi. Semoga Tuhan memberkati kita dan juga para pentahulu kita yang sudah menginisiasi dan memperkarsai ini semua. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Sub indo by broth3rmax